Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua bagaimana kabarnya mudah-mudahan sobat itu dalam keadaan sehat-sehat semua ya untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani yang kali ini dan Tosma mau update sekuat terbarunya dari duni takut semua ya ini depan saya ini ada cucu kan ini cucu kan burung karang ya temen-temen tapi saya sangat suka sekali enggak tahu kenapa ya Hai Nani sengaja saya jinakin satu ini temennya ini untuk speknya burung yang satu ini sudah kumpet penga udah mulai gantangan udah mulai lagi untuk wilayah tempat-tempat saya ini udah main lagi jadi sekuatnya saya jinakin jinakin untuk speknya kumpet udah Garuda diadu mau Hai pokoknya mantep nih udah siap lah dia di jalan walaupun gak tahu gimana hasilnya Hai buat temen ngopi yang pasti enak ini buat temen ngopi temen ngopi kalau pagi pulang ya buat ngopi ini jinak Hai ya buatkan tangan sih kadang-kadang ikut eh di sini udah mulai lagi ini jinak banget untuk spek kumplit ada waktu ntar ngikut-ngikutkan tangan buat ya berbagi apa cari-cari pengalaman ya temen-temen cari-cari pengalaman sharing-sharing antar temen-temen gitu kekurangan dan kelebihannya ini untuk burung ini nah ini settingannya saya standar aja ya biasa temen-temen ngopi aja Hai ini ada cipau ya temen-temen ya eh lagi ada cipu nih masih bahan kalau yang cipu ini belum lama ini dapet yang Bondol tapi ini yang ekor hitam Hai untuk cipunya Hai untuk speknya ini dia masih campur makannya karena ini baru satu minggu kalau cipu ini nah ini juga ada gelatik batu ya temen-temen ini gelatik batu ini yang jantan tapi ini udah dewasa banget Hai lagi ngerondoli ekornya berondol udah purtotal kalau ini mah ya jadi aman buat di tinggal-tinggal ya buat masran-masran ya temen-temen ya karena burung ini rame banget suaranya variasinya juga lumayan banyak untuk burung yang satu ini untuk speknya udah ngopur total ini saya pakai purpur alis saja ya diacak-acak sampai ini penyebabnya diacak-acak tadinya saya campur sama kulitnya dikali disatuin ya seharusnya ini dikisah sama pur tadi saya campur jadi diacak-acak kayak gini ukurnya nah kita lanjut ke burung kecil yang lainnya koleksi burung kecil lainnya ini ada kemade Jawa ya kecabian Jawa atau burung yang gemade nih yang merah tapi ini burungnya susah banget untuk tenang ya sebenarnya burung ini udah lama banget udah dua mingguan Hai kemakannya pisang aja gitu ya di sini saya coba kasih susu ya tetep dia makannya kebuah-buahan dia mungkin harus dilatih lagi tetep kalau makan pisang ya kalau kelupaan itu ya temen-temen ya pisangnya kehabisan tuh repot Hai kemadanya nih cakep warnanya merah seperti itu merah hitam suaranya buat masran cakep juga nih ya temen-temen temen-temen ya yang belum punya masran kemade nah disini juga saya ada Sogon Sogon Sogonontong Sogon nih saya disini ada komunitasnya terus di tempat tempat saya ada komunitasnya terus ada gantangannya juga Hai jadi saya kepingin nyetak ini ya buat maskot sebenarnya saya kepingin yang dari lolohan saya belum dapet ya ini ada yang full metalik saya ambil ada dua sih ini udah dua minggu untuk Sogon ini yang satunya itu masih trotolan ya Nah ini yang masih trotolannya temen-temennya untuk Sogonnya untuk makannya saya masih standar masih pakai nextar ya yang beli di warung ini belum saya setting macam-macam ini masih biasa aja karena masih terlalu banyak belum fokus setting-settingan ya diamanin aja dulu supaya burung sehat aja dulu nah disini ada jiwa ya yang dulu itu masih ada di sini kena buat masran juga suaranya bagus berciwain kali ini udah purtotal udah aman udah lama banget juga tiga bulan udah hampir setengah tahun di sini di sini tiga bulan dulunya di Jakarta di gua bawa kesini karena ekornya putih satu ya jadi ya buat koleksi koleksi nah disini ada opior jambul masih ada nih tapi belum terlalu gacor banget udah ya rajin sih cuman saya masih kurang puas ini untuk speknya ya rajin cuman kurang greget gitu kayak yang satunya itu yang yang dimakan tikus tapi kurang begitu greget untuk gacornya masih kurang puas ya sebenernya sih setiap burung ya karaknya beda-beda ya temen-temennya walaupun sama itu itu kadang-kadang ada yang beda gitu kemampuannya ya seperti kita aja ya antara orang satu sama orang lain itu ya berbeda kemampuannya kecaciasannya mungkin ya perasaannya kurang-kurang greget atau kurang apa gitu kalau ini udah purtotal biasa di sini juga ada pleci dakun cirmai ini sebenernya besok pengen gantang burung ini cuman di tempat saya di sini enggak ada katanya kalau gantangan burung peci dakun tanya-tanya belum peci dakun disini enggak ada katanya bustomi ada kalau yang dakun belum ada peci dakun kurang peminatnya kalau isiannya udah banyak nih saat tuh nih udah keserap semua kayaknya ini dia dengan di luar mulu udah aman cuman tinggal karena ini digantung mulu ya di atas ini masih walaupun misalnya makannya teratur tapi saya ini digantung terus kalau isian sih full cuman segiras nih ya nah disini saya juga punya burung masteran yang sangat jarang sekali ya ditemuin burung mungkin ya kalau tetapi menurut saya burung ini ya burung ciblek tebu kalau disini terkenal cilung atau cigla katanya dia ini suaranya seperti air gitu ya cerung cerung gitu cerung kayak gitu ya teman jadi saya suka banget ini untuk burung ini nih karena sakarnya kehabisannya saya gabungin aja dari bahan sampai ngepur total kayak kayak gini nih sebenarnya saya udah udah rajin untuk cilung ini atau ciblek tebu ya temen-temennya Hai suaranya unik banget cirlung cirlung gitu Hai dapur total Hai udah lumayan udah satu bulanan di sini saya rawat udah pur total seperti ini penampakan burungnya seperti seperti ini seperti ini kayak seperti ciwa tapi dia lebih kecil terus alisnya lebih tebal untuk celung atau cigla ini atau ciblek tebu Hai ini udah pur total udah aman enggak Hai Bik bisa ditinggal-tinggal nah disini juga ada SRGC ini lama banget udah kalau SRGC ini udah satu tahun lebih disini untuk SRGC cuman oh iya teman-teman yang pencinta SRGC atau siketan derimba dada coklat untuk para suhu-suhunya minta saran ya minta saran untuk burung yang satu ini ini burung saya ini sepertinya sayapnya turun agak turun gitu ya tapi dia enggak sakit ini penyebabnya apa terus dulunya dia gacor terus sekarang tiba-tiba saya mampet kayak gini ini jinak ya Hai ya seperti apa ya kayak macet kayak gitu ya temen-temen ini kurang apa atau gimana tolong sarannya di komen-komen ya temen-temen kita sebagai satu hobi ini Hai untuk SRGC saya ini gimana nih Hai ini penyebabnya apa kekurangannya apa minta sarannya Hai ya seperti saya seperti turun kayak gitu ya temen-temen di turun enggak rapi terus ya enggak gacor gitu dulunya gacor kok tiba-tiba kayak gini ini saya juga disini ada jomin jomin rajin temen-temen ternyata jomin ini walau masih berondol untuk jomin masih berondol banget ya tapi rajin banget ini baru dua minggu ya Nah ini tutupan ya buat temen ngopi ini juga saya kerasa heran sama jengot jawa yang satu ini ya temen ini burung ini terlalu jinak atau gimana ya mungkin para suhu-suhu ya temen-temen ya ya salam satu hobi aja nih ya ingin pendapatnya Hai jengot jawa saya ini Hai apa ya suaranya tuh bukannya tuh munculin suara aslinya malahan dia itu nyerap suara-suara lain jadi malahan dia itu malah keisi ya temennya ini sebenarnya saya kepingin gacorin kok malah suaranya macem-macem gak karuan bukan pesetan pesetannya minim dia terlalu banyak isiannya jadinya Hai murai cuca hijau melawan keserap sama dia nih suaranya ini yang diombyokan ya ini diperkrut lokal sama mprip lokal mprip nah ini keputan yang dulu itu masih ada juga yang ada cerosokan yang diombyokin juga tidak lama banget ini yang saya pisahin kalau yang saya pisahin dibikin spesial sinakin temen-temen ya baik temen-temen ya mungkin sekian dulu dari Donita Kusuma kalau salah-salah kata dan takusuma minta maaf yang sebesar-besarnya di temen-temen yang apa ya istilahnya yang lebih pengalaman dari saya tadi kan saya ada sedikit pertanyaan-pertanyaan tentang SRDC SRDC karena bahwa saya baru ngalamin kejadian kayak gitu selama satu tahun liara burung SRDC saya terus saya kurang begitu pengalaman juga menghadapi cak jenggot jawa yang tiba-tiba suaranya itu Hai dia bukan ngeluarin suara aslinya malahan dia keluarnya isian semua ya untuk cak jenggot jawanya ini burung kolaksis saya truk jenggot yang jinak ya ini sengaja saya jinakin teman-temannya ya untuk speknya sih udah Garuda udah ya udah lip lock kalau lip lock ya pagi udah lip lock ya ya